Maka Bapak-Ibu, ada transformasi dari 6 pilar yang menurut saya cukup strategis dari bonus demografi. Pangan, penegakan hukum mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan tadi, kira-kira bagaimana kita melakukan penegakan hukum itu dalam arti yang cukup luas. Ada Prof. Agri Stuti di sini. PR kita tidak selesai-selesai, Prof. Kalau saya melihat ada 3 hal. Bagaimana regulasi, bagaimana kelembagaan, bagaimana aktor. Ini ilmunya dari pasca politik saya. Analisis aktor. Aktornya membeli, tidak jadi. Sistemnya bagus, aktornya membeli. Dia akan pertahankan maunya dia. Bukan kata sistemnya, karena bawahnya tidak berani. Ada faktor lingkungan, energi tadi saya kupas sedikit, terus kemudian digital saya sampaikan, lalu pendidikan keterampilan. Fokasi. Agar kita bisa mendapatkan dividen menuju Indonesia emas itu ya, negaranya mesti makmur, mesti sehat, mesti pintar, mesti produktif. Next. Maka Bapak Ibu, teman-teman. Next. Oke, boleh bangun sedikit. Makmurnya seperti apa pendapatan per kapita menjadi dua kali lipat? Kita arahkan ke sana yuk. Saya makan waktu umroh kemarin itu ketemu orang, Pak seorang Indonesia, Pak. Eh berapa gajimu? 32 juta. Kamu dapat apa lagi? Saya dapat apartemen, saya dapat kendaraan, saya dapat deminan kesehatan. Kamu merasa makmur, Pak? Simple. Tapi kalau kita mau membawa orang-orang seperti dia, dari Indonesia ke luar, maka dia harus punya skill yang bagus. Ada yang lain, kecuali pendidikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.